Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Joko Pastio dengan nomor BP-2010-711-019 Berasal dari sejarah UNAD Ingin membahas pada video kali ini mengenai ketegangan antara konflik Rusia dan Ukraina Dimana ketegangan konflik antara Rusia-Ukraina kian menjadi jadi pada saat ini Dilansir di Al Jazeera, sekitar 1200 tahun lalu Ukraina, Rusia, dan Belarusia lahir di tepi sungai Diniper di Kievan Rus Kievan Rus merupakan negara adidaya abad pertengahan yang mencakup sebagian besar Eropa Timur Meski begitu, Rusia dan Ukraina berbeda jauh secara bahasa, sejarah, hingga politiknya Namun, pada baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim Bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradapan Rusia yang juga mencakup Belarusia Namun, klaim itu dibantah oleh Ukraina Kemudian Ukraina melakukan revolusi selama dua kali Yaitu pada tahun 2005 dan 2014 Yang menolak supremasi Rusia Ukraina juga terus mencari jalan agar dapat bergabung dengan Uni Eropa dan NATO Rusia pun menolak keras langkah tersebut Dan meminta Ukraina untuk tak pernah bergabung dengan NATO Atau North Atlantic Trade Organization Yang di awal pendiriannya memang bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya Dan mengatakan Bergabungnya Ukraina dengan aliansi translantik Pimpinan Amerika Serikat akan menandai Menandai perlintasan garis merah antara keduanya Seperti kita ketahui Saat revolusi Ukraina pada tahun 2014 Terjadilah protes besar-besaran untuk menggulingkan Kekuasaan Presiden Ukraina yang pro-Rusia Bernama Viktor Yanukov Kala itu Viktor menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa Demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow Saat penggulingan Viktor Rusia mencaplok Semenanjung Crimea di Ukraina Dan mendorong pecahnya sebuah pemberontakan separatis di timur Ukraina Saat itu Ukraina dan Barat menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjatanya Untuk mendukung pemberontak Rusia membantah Dan menuduh bahwa orang Rusia itu yang bergabung dengan separatis Adalah sukarelawan Bukan pemberontak ataupun teroris Lalu pada tahun 2015 Dengan penengah Perancis dan Jerman Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai Untuk mengakhiri pertempuran yang berskala besar Tapi upaya tersebut gagal mencapai penyelesaian politik Kemudian Uni Eropa dan Amerika Serikat telah memperlakukan serangkaian Tindakan dengan berapa tanggapan Atas tindakan Rusia di Crimea dan Ukraina Timur Termasuk sanksi ekonomi yang menargetkan individu Entisitas dan sektor tertentu dari ekonomi Rusia Dengan begitu Perang yang saat ini terjadi antara Rusia dan Ukraina Berdampak bagi negara lain Yaklinya Amerika Serikat terutama Yang mana mereka meminta warganya Untuk meninggalkan Ukraina secepat mungkin Dan disusul oleh negara lain Seperti Inggris, Jerman Seperti yang kita tahu sendiri Ukraina merupakan sebuah negara Pecahan dari Uni Soviet Yang memerikalkan diri pada Agustus Tahun 1991 Ukraina tumbuh menuju negara demokratis Dengan roda pemerintahan yang telah dijalankan oleh tujuh presiden Selama tiga dekade kemerdekaannya Lalu Seperti yang telah dijelaskan tadi Ukraina mengalami dua gejolak besar-besaran Yang terjadi pada tahun 2004 dan 2014 Kedunia punya pesan yang sama-sama menolak Pengaruh dan intervensi Rusia Dan mendorong bergabung ke Uni Eropa Serta NATO Baiklah untuk melanjutkannya Rusia mengarahkan sekitar Seribu tentara di dekat perbatasan Ukraina Adapun hal tersebut menambah ketegangan Antara dua negara bertetangga itu Serta meningkatkan ancaman infansi Sementara Sementara Intelijen Amerika Serikat Menyebut bahwa Rusia Sudah menyiapkan invasi Dengan 175 ribu tentara dan militer Ukraina meski mendapat Pelatihan dan peralatan dari Amerika Serikat Yang dipopong dengan beberapa senjata Mesti tetap sulit menandingi Dengan melihat kondisi Perangan antara dua negara tersebut Antara Rusia dan Ukraina Saya berpada Saya melihat Akan terjadinya perang dunia ketiga Bagaimana Kita melihat bahwa Saat ini negara-negara adidaya besar Seperti Amerika Cina Jerman Dan beberapa negara lainnya Telah ikut serta Dalam perperangan Dua negara tersebut Meski negara-negara adidaya tersebut Tidak ikut serta Dalam pertempuran Namun mereka memberikan Bantuan-bantuan berupa Pasukan senjata Dan hal-hal lainnya Oleh kerana itu Jika perang ini Terus berlanjut Bisa menyebabkan Terjadinya perang dunia ketiga Dan menimbulkan Kehancuran Baik itu di bidang ekonomi Politik Dan hal-hal lainnya Yang memang Berkaitan erat dengan Berapa Negara yang Ada di dunia ini Melihat berita baru-baru ini Bahwa Dari bulan November kemarin Citra satelit Telah memperlihatkan Bahwa berapa pasukan Rusia Tiba di perbatasan Ukraina Dan telah memobilisasi 100 ribu tentara Bersama dengan tank Dan perangkat keras Militer lainnya Dan di bulan Desember Presiden Amerika Serikat Joe Biden Memperingatkan Rusia Tentang sanksi ekonomi Dari Barat Jika menyerang Ukraina Namun hal itu Tetap dilakukan oleh Rusia Selanjutnya Di bulan Januari 2022 Biden Menyakinkan Presiden Ukraina Voldemir Bahwa Amerika Serikat Akan menanggapi Dengan tegas Jika Rusia Menginvasi Ukraina Di bulan Januari Pejabat Amerika Serikat Dan Rusia Bertemu di Genewa Untuk membicarakan Diplomatik Namun gagal Rusia mengulangi Tuntutan keamatan Yang menurut Amerika Serikat Tidak dapat diterima Lalu pada tanggal 24 Januari 2022 NATO Menempatkan Pasukan dalam Keadaan siaga Dan memperkuat Kehadiran militernya Di Eropa Timur Dengan lebih banyak Kapal dan jet tempur Beberapa Negara Barat Mulai mengevakuasi Staf kedutaan Dari KIR Amerika Serikat Menempatkan 8500 Tentara Dalam siaga Lalu pada tanggal 26 Januari 2022 Washington Tuntutan memberikan Tanggapan tertulis Terhadap tuntutan Keamanan Rusia Mengulangi komitmen Terhadap kebijakan Pintu Terbuka NATO Dan sambil Menawarkan evaluasi Yang berprinsip Dan pragmatis Atas keprihatinan Moskow Lalu pada tanggal 27 Januari 2022 Biden memperingatkan Kemungkinan infansi Berusia pada Februari Lalu kini Pada bulan Februari Kita melihat bahwa Rusia telah Meluncurkan Rudal-rudal Dan berapa Prajurit tentara Untuk menyerang Di Ukraina Dan kita bisa melihat Bahwa kehancuran Di Ukraina Berapa bangunan Dan berapa korban Ikut Terkena Oleh serangan Dari Rusia Tersebut Mengenai Peran Indonesia Sendiri Kita dapat Menyaksikan Bahwa Pemerintah Indonesia Tidak ada Tidak ada Melakukan Hal apapun Untuk Perang yang terjadi Di antara Dua negara tersebut Indonesia Hanya menyaksikan Sempat pun Indonesia Ikut campur Dalam Perang tersebut Mungkin Tidak banyak Hal yang dapat Dilakukan Karena Dua negara tersebut Merupakan Negara yang Amat-amat Besar Dan memiliki Persenjataan Yang Memadai Ketimbang Indonesia Nak iya pak Dan Karena itu Indonesia Hanya bisa Menyaksikan Perang itu terjadi Mungkin Ada pun Yang akan turun Mungkin Berapa Tentara Tentara yang Mungkin hanya Sebagai tim medis Untuk membantu Korban-korban Yang Terdampak dari Serangan-serangan Dari Rusia Oleh itu Harapan Kedepannya Mungkin Semoga Perang ini Dapat Selesaikan Dari pihak-pihak Yang Berwenang Terhadap Berperan Andil Terhadap Perang yang Terjadi Pada saat ini Sehingga dapat Menyelesaikan Konflik ini Dengan hal Itu yang terjadi Kita dapat Merasakan Kenyamanan Ketentraman Kembali Dan Tidak akan Was-was Dengan Terjadinya Perang dunia Ketiga Oleh kerennya Itu harapan Besar kita semua Semoga Konflik ini Dapat Terselesaikan Dan Kedua negara Mendapatkan Keuntungan Masing-masing Sekianlah Dari saya Sebagai Memberi Narasi Atau Gambaran Tentang Kurang Antara Rusia Dan Ukraina Dan Terus Saksikan Video-video Selanjutnya Di Youtube Channel Sejarawan Bicara Atas Perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih